Intro Selamat datang di The Komen Bapak mana Bapak? Wak waw Bukan Brother aku mana? Tenang Kalau menurut jamku Sebentar lagi hari berganti dan dia akan muncul Jam kamu? Iya Jam ini kali jam bulan Udah mulai gelapin Udah mulai gelap? Udah mulai gelap? Udah mulai gelap? Udah mulai gelapin Udah mulai gelapin Lagu 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 Bus bus Lagunya oh Tiba-tiba malam Temani aku rambulan Tidiku lagi terbakat cinta Kenceng banget Oke 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 Kecepatan ya pak I am beautiful No matter what necessary The world's gonna Gue tuh ngetes aja ya Kalau gue gak ada tuh kalian tuh Bisa gak sih survive without me? Bisa banget sih pak Iya Hei kita aja mau sex on the list Sudah sudah Jangan berteman Bagaimana mau ikut sex on the list gak? Enggak Dot and do semua ikut gue sex on the list Mau Oke Boleh ikut asal menurut Ya bersama Yuki Kato Halo 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 Semuanya Sama sore Gimana kabarnya komentar dan juga yang ada disini pada baik semuanya? Baik Alhamdulillah sehat-sehat ya Soalnya udara ini lagi gak bener Ini aku udah agak garadang soalnya Aduh enaknya diingetin Yuki Yang ngingetin Yuki siapa? Aduh sih sebenernya Gak perlu gak perlu Gak perlu Dia berapa peran sih Sekali diingetin kebawah-bawah Wow Pak kamu tau gak Kalau di handphone ada yang namanya reminders Wow Nah Yang di handphone itu yang selalu ngingetin aku Aduh Aduh Kasian main sama mesin Oke 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 Baiklah ini Kita cuma seginian doang nih Enggak Tentu 1-0 buat siapa? Kita mau undang Buat gebetan lo kali? Oh bukan ya? Bukan Ini dia satu orang wanita Grazia Indri Wow Kan buah aja yang kemarin gue pake kan? Iya Hau dari apa? Muat gak? Muat? Kenapa lo? Kayak singsat ini Aku udah kurus Aku gendut banget sekarang Iya sih Wow Sombong orang ini jangan rasanya pas gue gendut gitu rasanya enggak Yuki baperan aja lo disuruh baper-baperan gara-gara emoticon-nya bisa berhari-hari dia berhari-hari Aduh asfal dimana lu asfal kelas tiga gue gak ngerti apa sih gue ini gak denger asfal lu gitu emang kenapa maspal dia juga bukan coba tetap ditatak ditatak yang sebelah kanan udah dipelur lagi kenapa sih aku lagi habis perawatan gini perawatan oke kita mau ngebahas apa nih kita mau membahas sekolah-sekolah yang unik aku nih boleh aduh aturan pemahalan lu ya Neng ayo mau membahas apa yuk mau membahas sekolah unik yang ada di dunia nah sekolah nih gua banget nih nih bagus nih baru nih ya kan berbobot gitu ya karena kita lihat di peringkat 6 ada sekolah yang oh sekolah yang pertama yang dibangun di Amerika Serikat Iya sekolah pertama yang dibangun di Amerika Serikat keren jadi nama sekolahnya abo elementary school dia adalah sekolah bawah tanah dan merupakan sekolah pertama yang dibangun di Amerika Serikat tepatnya di artesia New Mexico nah letaknya ini 40 mil selatan Roswell oke dan dirancang pada puncak perang dingin yang terjadi di artesia yang berakhir di tahun 1962 nah bukan hanya digunakan sebagai sekolah tapi digunakan juga sebagai tempat untuk berlindung oh sekalian banker juga betul dan mempunyai tiga pintu yang disebar serta dilindungi oleh 800 kg baja ledakan karena meningkatnya pembiayaan dalam pemeliharaan sekolah ini akhirnya sekolah ditutup pada tanggal 26 Mei 1995 Yuki ini diajakin nonton nih kenapa nggak pernah nonton film masa sih ini pahal lagu setelah dikatain sama kalian segitu doang dosa lu segundung bromo sudah-sudah jangan berteman ini peringkat kelima aja yuk sekolah apalagi yuk tebingnya lulu nggak lulu tebing lulu tobing nyolot ya ini cantik-cantik nyolot kakak kelas jahat nih kita lihat aja langsung di peringkat nomor 5 jadi untuk bersekolah anak-anak dari desa Atuler di provinsi Xinchuan Cina ini harus menaiki tangga karena dikarenakan desa-desa terpecil di Cina ini mengalami kemiskinan yang paling buruk dan itu yang dialami oleh warga desa Atuler nah di bukit tersebut bukan hanya sekolah namun dihuni oleh 72 keluarga dan ada beberapa warga yang tewas akibat jatuh ke jurang saat meniti jalan setapak yang curang wah aduh seremnya bahayanya ya begitu jalannya itu jangan apa yang tinggal di situ ya miskin Pak iya sekolah ya tinggalnya di gunung jadinya Iya dan tapi tetap sekolah nomor satu ya betul mereka akhirnya mengumumkan ilmu ninjutsu iya 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 mereka itu sekolah tinggi loh oh iya kasih tau nang 8 lantai bukan sekolah pendidikan lu bukan ngobrol dong S3 kasih tau nang SD SMP SMA wah sama kalau gitu tapi biasanya kalau sekolah kita semua pakai kertas ya nggak sih enggak enggak sih karena gue udah komputer sih iya 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 karena ini ada sekolah yang bener-bener udah nggak pakai kertas lagi semuanya udah futuristik Oke keren abis udah sekolah masa depan di peringkat nomor empat jadi ada ramanya sekolah masa depan Microsoft dibuka di Philadelphia Amerika Serikat dan berusaha mereformasi pendidikan jadi sekolah tersebut dilengkapi dengan papan tulis digital dan video streaming di kelas yang masuk ke sekolah ini adalah siswa-siswi yang terpilih atau mendapat beasiswa dan mayoritas dari keluarga yang tidak mamu ya kalau kuota abis gimana Pak itu ya nggak ada kuotanya ini nggak pakai kuota Bu udah infiniteness iya indefinitely keren ya bagus kita masuk ke nomor tiga silahkan ini kita balik lagi ke negara Cina nah di negara Cina ini ada sekolah yang letaknya di Goa kenapa dia sekolahnya di Goa ya jangan-jangan yang setelah abis itu Batman wah bener juga yang sangat dangkal sekali bener juga kita lihat yuk jadi ada desa guys di Zondong provinsi Guizhou di Cina terletak di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan luang siapa yang itu terdapat sekolah yang berada di Goa besar dan sudah dibangun sejak tahun 1984 Wow goanya yang dibangun kan dulu tanah kosong ya udah menangkut digali nah sekolah ini dimenati oleh murid yang berasal dari desa-desa sekitar gunung dan ada 8 pengajar nah namun akhirnya sekolah di desa tersebut ditutup pada tahun 2011 karena tidak didukung oleh pemerintah waduh itu dia hebat ya demi menuntut ilmu sampai sebegitunya buat kamu yang menuntut ilmunya masih enak berpengaruh positif buat kamu yang menuntut ilmunya masih enak jarak cuma sekitar 10 km naik kendaraan roda 2 roda 4 sekolah anak sekolah lah yang ngomong nggak sekolah kenapa saya ngomong supaya kamu tidak seperti saya enggak gitu ya dari ini dong dari grazia indri mengenai education oke tapi yang pastinya kalau sekolah itu harus karena goto dan gitu dari kecil dan jadi artis ya itu nggak sombong gue pengen cerita tapi nggak sombong gimana sih Yuki mungkin bisa bantu Yuki setelah yang satu ini kali ya sekolah Beatles di Liverpool Wow buat para pecinta Beatles aku gue mau masuk situ Bray Wow keren jadi 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 the Beatles menjadi kajian akademik di Universitas Liverpool pada tahun 2009 Oh my god jadi salah satu jurusan ya Iya betul pop culture jadi peserta program ini mengikuti kelas selama empat kali dalam 12 minggu dan harus membuat desertasi apa sih penelitian Oke sebelum dinyatakan lulus nah program ini mempelajari komposisi lagu dan pola studio yang digunakan oleh The Beatles nah selain itu peserta meneliti dampak lagu-lagu The Beatles sebagai pembentukan karakter individu budaya dan juga masyarakat keren ya kan mata mata kuliah di sana kan ada yang tentang Lady Gaga The Beatles iya itu pelajari kamu suka The Beatles suka coba sebutin siapa aja wah suka pertama pertama ini bagi yang pencuka penyuka film sebenarnya kan aku kan anaknya film banget ya suka banget sama film apalagi Harry Potter tahu kan Harry Potter tahu ya tahu Harry Potter helikopter helikopter itu helikopter tapi suka nonton film ya Yuki ya suka suka Oh siapa nonton nah ada Harry Potter Harry Potter bikin ini bikin Universitas gitu bikin sekolah jadi sekolah yang apa sih nama sekolahnya itu ya Hogwarts itu udah ada di dunia nyata Oh keren abis berikut nomor satu jadi nama sekolahnya Gray School of Wizardy ini pertama dibuka pada 14 Maret 2004 ternyata udah lama ya nah ini tuh sebagai sebuah lembaga pendidikan di negara bagian California nah pendirinya adalah Oberon Zell Ravenhardt yang merupakan co-founder dari Church of All World serta seorang penulis dan pembicara tentang masalah neopagianism apa itu Oh pagan pagan itu kepercayaan selain agama gitu loh Oh oke nah sekolah ini memiliki 16 mata pelajaran lulusan sekolah ini nah lulusan sekolah ini mendapat julukan sebagai journeyman yang artinya seseorang yang telah lengkap menjalani pendidikan sih kan di Amerika kan suka banyak ini kultus-kultus yang black magic gitu ya kalau lulus kerjanya ngapain jadi jadi alisir kalau kamu mau tahu kira-kira jadi apa aja itu lulusan ya reporter saya tanya dulu Aduh ya bentar ya ikut aja lu ngapain baiklah kalau begitu saya akan menutup dengan sebuah kata-kata mengenai education Buat saya education itu adalah suatu hal yang penting dan berguna untuk hidup karena ada ejunya di depan eju kalau misalnya enggak ada kan jadi cation cation deh lu wow bye bodo ah mat kamu aku mau disini lagi Terima kasih telah menonton!